Pemirsa intensitas curah hujan yang masih tinggi menyebabkan volume sungai batang hari menaik jelang libur natal dan tahun baru 2022. Untuk mengantisipasi bencana banjir, Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Jambi meniagakan 18 kapal beserta perlengkapan pendukungnya. Untuk mengantisipasi bencana banjir jelang libur natal dan tahun baru 2022, Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Jambi meniagakan 18 unit kapal beserta perlengkapan pendukung lainnya. Kapal ini disiagakan untuk kepentingan rescue berupa penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terdampak banjir. Saat ini intensitas hujan yang masih tinggi di provinsi Jambi menyebabkan volume air sungai batang hari meningkat. Direktur Polairut Polda Jambi, Kombespol Parhorian Lumban Gaul mengatakan, Selain kapal, sebanyak 50 personil juga disiagakan yang disebar di pos-pos air, mulai dari Kuala Tungkal, Nipah Panjang, Jebus, dan Angso Duo. Selain itu, Ditpolairut juga mengimbau masyarakat yang berada di pinggiran sungai batang hari untuk selalu waspada akan datangnya bencana banjir. Mengantisipasi banjir, dari Direkturat Polairut Polda Jambi telah menyiapkan 18 kapal dari seluruh markas unit yang ada. Mulai dari Kuala Tungkal, Nipah Panjang, Kampung Laut, Jebus, dan Angso Duo sendiri kita siagakan. Tentunya dengan peralatan-peralatan lainnya. Jendir ini merupakan kejadian setiap tahun, saya kira masyarakat perlu waspada. Tanggal dan hari-hari hujan dan sebagainya perlu waspada. Terima kasih telah menonton!